Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalono Sport Pusat Senapan Angin Kaliber 45 Halo Dulur Petiler bagaimana kabarnya Semoga kita semua selalu dalam keadaan Sehat walafiat ya amin ya rabbal alamin Kembali lagi bersama saya Di video kali ini kita akan mengulas Kembali salah satu senapan Yaitu senapan Bocap ya jadi seperti di depan Dulur Petiler Disini sudah kita sediakan Untuk senapannya jadi ini ada Predator Bocap Jadi untuk bocapnya ini kapasitasnya 500 cc dan kita akan Ulas senapan ini dan beserta Nanti ada kita cantumkan Untuk harganya jadi tonton terus Untuk resinya dari senapan ini Oke jadi mulai dari yang pertama Dulur Petiler jadi kita bahas Dari larasnya terlebih dahulu Untuk larasnya jadi Untuk senapan ini menggunakan bahan dari bajar Dengan OD 13 ya Lalu untuk di luarnya Juga sudah dilengkapi dengan serombong yang lumayan besar Dengan OD nya yaitu 22 ya Nah untuk di depan disini Juga sudah dilengkapi dengan tutup nepel Jadi apabila Dulur Petiler tidak menggunakan teleskop Bisa memakai tutup nepel ini Jadi kesannya biar terlihat rapi gitu Tidak ada drat yang terlihat dari luar Nah untuk alurnya ya Jadi untuk senapan ini menggunakan alur 13 Yang pasti akurasinya tidak perlu diragukan lagi Oke jadi seperti itu untuk larasnya Jadi warnanya hitam seperti ini Jetnya serombongnya Di chrome jet hitam seperti ini Kita beralih ke bagian tabungnya Jadi bucap ini modelnya jenong ya Dengan kapasitas 500 cc Bisa diisi untuk tekanan safety nya 2700 PSI Dan bisa ditambah dengan tekanan 3000 PSI Untuk di bagian tengah disini Juga sudah dilengkapi dengan cincin laras Dengan warnanya merah seperti ini Di chrome warna merah ya Jadi ini untuk penguat Antara bocap dan juga larasnya Kita beralih ke bagian belakangnya Untuk bagian atasnya disini ya Dulur Petiler Sudah dilengkapi dengan peninggi mounting untuk teleskopnya ya Jadi fungsinya ini salah satunya Untuk meninggikan teleskop ya Karena untuk chambernya ini lumayan rendah Jadi kalau bisa dipasangkan Nanti dikhawatirkan Magazinnya itu nyangkut ya Ke bagian teleskopnya Jadi disediakan untuk peningginya seperti ini Jadi Dulur Petiler pasang disini Biar magazinnya aman Jadi seperti itu Untuk railnya ini menggunakan rail 11 ya Jadi Dulur Petiler tidak perlu pusing lagi Apabila menggunakan teleskop yang banyak dijual di pasaran Itu kan menggunakan rail 11 ya Kalau rail 22 itu biasanya agak pusing Karena kita harus cari konverpernya lagi Seperti itu ya Karena tidak umum biasanya digunakan di senapan angin Terutama senapan angin lokalan ya Oke untuk pada bagian chambernya ya Ini kita ada yang warna lain sebenarnya Jadi warna hitam seperti ini Dan yang kita review ini menggunakan warna merah ya Untuk chambernya Jadi ini chambernya itu model monolight ya Dengan warna krum merah Untuk tulisannya Disini ada tulisan taktikal ya Seperti itu Dan ada logo tengkoraknya Seperti ini Oke Nah jadi seperti ini Terus di bagian bawahnya Disini juga sudah dilengkapi Untuk pegangan tangannya ya Dan ini sebenarnya bisa diatur ya Bisa dimajumundurkan Karena di bawah disini Ada semacam kunci L nya Jadi untuk bisa dimajumundurkan Bisa dimentokkan di depan sini ya Karena di bawah sini juga ada railnya Atau bisa dipasangkan juga Pipot seperti itu Nah untuk pada bagian grip Di tangannya ini juga lumayan enak ya Jadi ini sangat enak sekali Dan untuk Untuk apa namanya Triggernya juga Ini lumayan sensitif ya Seperti itu Dan pada bagian kanan disini Ini ada Model side lever seperti ini Satu percepatan Dan juga sudah dilengkapi Dengan cancel kokang Jadi tinggal kita tarik Nah kita kembalikan Itu yang metode pertama Bisa juga menggunakan metode lain Jadi ada dua metode untuk kita cancel kokang Senapan bocah predator ini Jadi itu yang pertama ya Ini yang kedua Jadi kita Kokang seperti biasa Eh Gini gini Jadi abis kita Tarik ya Kita Tarik Perlahan untuk Set lever nya Dan kita pencet Triggernya Perlahan-lahan kita kembalikan Nah jadi seperti itu Ada dua metode untuk Kita cancel kokang Oke jadi seperti itu Lanjut lagi Ini kita bahas ke kanan ya Disini juga sudah dilengkapi Dengan Kupler setengah TSM Jadi ini juga sudah standarnya Untuk dipompa di pasaran sana Ukurannya setengah TSM ya Jadi bisa langsung dicolokkan Bisa langsung diisi Menggunakan pompa PCP Dan juga sudah dilengkapi dengan tutupnya Pada bagian belakang ya Kita lanjut ke bagian belakang Disini ada setelan power nya ya Yang warna putih ini Jadi ini bisa diputar-putar Bisa Kita atur untuk setelan power nya Mau kita pasang ke yang Keras Atau kita pasang yang Lentur Atau apa Lentur lembek Nah seperti itu lah Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Duler-duler waktu Nembak itu mau dimodel Kayak gimana anginnya Setelan anginnya Nah kita Lanjut ke bagian Bagian belakang popor Disini bisa diatur Maju-mundur ya Jadi bisa diatur Atau bisa disesuaikan Dengan postur tubuhnya Duler-duler Nah jadi kayak gini Ini kayak Kalau saya ini Nggak enak Mungkin agak tak mundurin Nah kayak gini Itu baru enak ya Nah Jadi ini Bisa disesuaikan dengan Kebutuhan Atau postur duler-duler Ini tadi bagian kanan ya Coba kita balik sekarang Oke ini sekarang Saya balik Di bagian sebelah kiri ya Senapannya Di bagian kiri Di chambernya Disini ada tertulis Particle Predator Airgun ya Dan juga berikut Misalnya ini ada tulisan Warning Ya tekanan angin Seperti itu loh 2700 PSI Nah ini manunya Ada di sebelah kiri ya Duler-duler Ini untuk tekanan anginnya Itu 3500 PSI Untuk manometernya Nah jadi itu Untuk sebelah kirinya Mungkin kalau Duler-duler mau Lihat yang Warna hitam ya Kayak gini Warna hitam ya Jadi ini bisa Jadi Apa namanya Pilihan Duler-duler mau yang Warna Merah atau hitam Nah ini yang Warna hitamnya Nah kehar sekali Untuk warna hitamnya ya Kelihatan lebih Serem gitu Oke jadi ini warna hitam Ini yang warna merah Tapi ya terserah Duler-duler mau suka Yang warna merah Monggo Warna hitam juga Monggo Cuman kalau saya ya Kalau saya yang beli sendiri Itu kayaknya Suka warna hitam gitu Gak tau kenapa Pokoknya Ini baju aja hitam Suka warna hitam pokoknya gitu Nah ini Jadi seperti ini Untuk yang Chambernya warna hitam Bedanya itu Cuman di chamber Sama di cincin larasnya Seperti itu Oke Duler-duler Jadi seperti itu tadi Untuk ulasannya Mungkin kalau Dirasa terlalu cepat Bisa diulang lagi Duler-duler Diulang lagi Untuk videonya Di awal lagi Atau Langsung saja Untuk tanya-tanya Klik link Yang ada di kolom deskripsi Langsung saja Untuk menanyakan CS Kalimunasport Oke jadi seperti itu Untuk ulasan dari Bocap Predator ini Oke lor Jadi itu tadi Untuk ulasan dari Bocap Predator Nah Jadi untuk Harganya Dari Bocap Predator ini Kita kasih Promo besar-besaran Dari harga normal 3 juta 500 ribu rupiah Duler-beduler bisa dapatkan Dengan harga Hanya 3 juta 200 ribu rupiah Ya Dan ini promo ini Berlaku sampai Bulan depan ya Jadi kan Bulan Juni ini Sudah hampir habis Kita perpanjang Sampai bulan Juli Jadi Duler-beduler bisa dapatkan Senapan Bocap ini Dengan harga Hanya 3 juta 200 ribu rupiah Nanti Duler-beduler Sudah mendapatkan Yang pertama Ada magazin ya Jadi ini single shot Ada juga magazin ya Terus yang kedua Ada tali sandang Dan juga Kelengkapan-kelengkapan Yang lain Duler-beduler bisa dapatkan Dengan harga Hanya 3 juta 200 ribu rupiah Kapan lagi Bisa dapat Bocap Predator Dengan harga Hanya 3 juta 200 ribu rupiah Mantap pokoknya Oke jadi Langsung saja Apabila Duler-beduler Berminat Langsung untuk Menghubungi CS Kalim Lasport Nanti untuk Pembeliannya Bisa Duler-beduler Pilih metodenya Mau transfer langsung Monggo Mau COD Juga bisa Jadi COD nya Untuk persyaratannya Gampang Gak perlu ribet Duler-beduler Pengen apa Langsung barangnya Kita kirimkan Nanti dibayar Dikurir Di rumah sana Oke jadi seperti itu 3 juta 200 ribu rupiah Pesan sekarang Langsung Untuk menghubungi CS Kalim Lasport Oke jadi itu tadi Untuk review Dari Boca Predator Ini Seperti tadi Apabila Duler-beduler Berminat Langsung saja Untuk menghubungi CS Kalim Lasport Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Apabila Duler-beduler Suka dengan konten-konten kami Dukung kami Dengan cara Klik Tombol like Dan subscribe Dan apabila ada pertanyaan Langsung saja Tuliskan pertanyaan Duler-beduler Di kolom komentar Atau bisa Langsung saja Untuk menghubungi CS Kalim Lasport Sampai jumpa Di video selanjutnya Saya Riza Kalim Lasport BDST Kalim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton